Nah, mulus, gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setelur semua. Percinta ikan kummen. Salam sejahtera. Semoga kita dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita mau panen gabus. Panen gabus itu tabulanen. Kalau di dalam bahasa pertanian itu ada istilah tabulapot, tabur langsung potong. Tapi di dalam istilah gabus ini saya sebut tabulanen atau tabur langsung panen. Nah, kenapa bisa tabur langsung panen? Karena saya adalah seorang pengepul ikan gabus. Juga petani ikan gabus. Baik petani pembesaran, petani pemijahan. Jadi komplit. Pengepul, pembesaran, pemijah. Yang akan saya bahas ini bukan tabur langsung potongnya atau tabur langsung panennya. Tapi yang akan saya bahas adalah pemilihan atau pensortiran dan cara pemanenan ikan gabus. Nah, ikan gabus ini sudah berukuran 200 gram sampai 1 kilogram ikan gabus ukuran konsumsi. Jadi ada klasifikasinya. Klasifikasinya. Jadi untuk ukuran yang sekilo isi 5 atau 200 gram sampai sekilo isi 3 atau 350 gram. Itu nanti kita distribusikan ke pengecer-pengecer di pasar. Tetap dalam keadaan hidup. Untuk dijual, diajarkan di pasar untuk kebutuhan masyarakat umum. Sedangkan untuk yang setengah kilo atau 500 gram up sampai tidak terbatas. Itu nanti kita setorkan lagi ada salah satu orang pengepul besar di provinsi sebelah yang menerima ikan gabus dengan ukuran besar. Sedangkan yang untuk sekilo isi 10 atau 1 ons nanti kita besarkan lagi. Jadi ini kita lagi proses memilih, mensortir. Kita pastikan ikan gabus kita dalam keadaan sehat, mulus, tidak cacat. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita distribusikan ke pedagang-pedagang pengecer, di sana masih bisa ditampung dan masih hidup. Jadi mereka menjualnya dalam keadaan segar. Nah, kebetulan saya menemukan gabus yang unik. Ini sebetulnya bukan unik, tapi ini gabus cacat. Cacat dari lahir. Bentuknya seperti keris. Keris berluk lima. Keris berluk lima. Nah, pengecer ini kan saksikan. Ikan ini kayak unik, tapi hidup ini, sehat juga. Bukan gabus unik, tapi gabus cacat. Jadi cacat ini yang menjadikan dia unik. Tulan kita menemukan seperti itu. Dari seribu ekor penetasin ikan gabus, pasti ada salah satu yang unik. Kadang-kadang pernah saya dapat yang matanya tiga. Dajal apa-apa itu namanya. Kalau sekarang saya dapat yang unik seperti keris. Mungkin saja ikan ini bisa berharga mahal kalau ada yang beli. Kalau masalah rasa daging, sama saja menurut saya. Kalau ada yang beli, karena belinya itu beli uniknya. Bukan beli dagingnya. Nah, untuk pakan sendiri, dalam proses budidaya, saya menggunakan pakan pabrikan, yaitu pellet. Juga saya selingi sama magot. Magot ini terbukti berprotein tinggi. Dan sangat bagus untuk ikan gabus. Tapi syaratnya, pemberian pakannya itu jangan terlalu banyak. Ketika pemberian pakan terlalu over, nanti tidak dimakan sama ikan gabus, itu akan menimbulkan amoniak di dasar kolam, yang sangat tidak baik untuk kelangsungan budidaya ikan gabus. Nah, ini kita masih seser-seser. Kemudian nanti kita sortir sesuai dengan ukuran. Kemudian, ikan ini sebelum kita panen, harus kita puasakan dulu. Jangan dikasih makan. Supaya apa? Supaya isi lambungnya bersih, dan demi keamanan nanti ketika kita membawa. Nah, untuk pas panennya, setelah air kita keringkan, kita sat istilahnya. Terus kita kocor dengan air yang bersih. Supaya apa? Supaya, supaya lambung gabusnya itu bersih. Kalau misalnya gabusnya masih kenyang, bisa muntah, dan kemudian kotorannya kita buang di kolam, kita buang ke luar, dan nanti akan aman ketika proses pendistribusian, atau dalam pengangkutan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.